Perjalanan Ganjar Pranowo untuk menuju RI1 memang tidak mulus. Dan itu memang harus dilalui untuk mematangkan strategi politiknya. Berbagai pihak berusaha mencari kelemahan dan kesalahan Ganjar. Misalnya mengungkit kembali soal kasus EKTP. Walau KPK sudah tegas menyatakan Ganjar Pranowo tidak terlibat kasus korupsi tersebut. Nyatanya mereka masih ngotot saja walau tak ada yang meresponnya. Tantangan berat yang mesti dilalui Ganjar ya malah dari partainya sendiri. PDI Perjuangan merupakan partai besar dengan sejarah yang panjang. Partai berlambang banteng moncong putih ini sudah sangat berpengalaman dalam pertarungan politik tanah air. PDI Perjuangan mampu memenangkan pemilihan umum dua kali berturut-turut. Bahkan berhasil mendorong kader terbaiknya menjadi Presiden Republik Indonesia dua periode. PDI Perjuangan berpotensi mengulang kejayaannya karena dari beberapa hasil survei, PDIP menjadi peringkat pertama partai yang akan mendapat suara terbanyak. Bahkan kejayaan PDI Perjuangan akan semakin sempurna karena ada kadernya yang sinarnya sedang cemerlang. Kader ini adalah Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Di berbagai bursa survei, Ganjar selalu cemerlang berada di posisi pertama. Tapi kejayaan yang sudah di depan mata seolah tak terlihat oleh PDI Perjuangan karena tertutupi oleh hasrat mengangkat terah Soekarno. PDI Perjuangan sampai saat ini masih terus berusaha menaikkan elektabilitas dan popularitas Puan Maharani. Padahal jika PDIP berkenan melirik Ganjar Pranowo, maka tinggal sedikit memoles. Maka bintang Ganjar akan semakin kinclong. Ganjar Pranowo mempunyai karakter yang relatif sama dengan Presiden Jokowi. Beliau cukup giat belusukan ke berbagai daerah di Jawa Tengah. Entah sengaja pencitraan atau memang sudah menjadi hobinya. Sosok Ganjar makin mendapat sorotan khusus. Selain karena Gubernur Jawa Tengah dua periode, juga masuk bursa capres menuju tahun pemilu 2024. Hampir semua lembaga survei selalu menempatkannya di peringkat dengan elektabilitas paling tinggi. Sungguh disayangkan popularitas Ganjar dan elektabilitasnya yang selangit belum mampu mengetuk hati para elit PDIP untuk mengusungnya maju ke kursi RI1. Sebaliknya, langkah Ganjar justru sering diganjal oleh internal partai berlambang banteng gemuk tersebut. Riak-riak konflik-konflik kecil yang melibatkan Ganjar dan elit PDIP Jawa Tengah juga sering terdengar dan masuk topik berita. Salah satu insiden paling mencolok dan mengawali publik mengetahui terjadi pada tahun lalu. Saat itu Ganjar masih kader PDIP. Tadi undang Puan Maharani dalam pengarahan di Panti Marhaen, Semarang. Kemudian, nama Ganjar juga jarang dilibatkan dalam berbagai kegiatan resmi partai. Publik menduga-duga Ganjar sengaja dipinggirkan karena PDIP ingin mendorong Terah Soekarno, Puan Maharani, dalam kontestasi Pilpres 2024. Tetapi ada juga yang menganalisi sebaliknya. Konflik Ganjar dengan elit partai banteng di Jateng kabarnya hanya skenario PDIP untuk menyongsong pemilu 2024. Lalu, analisis mana yang benar? Tidak ada yang tahu. Namun faktanya, Ganjar Pranowo selalu unggul dalam berbagai survei yang melibatkan masyarakat luas. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Tante Paku yang disadur dari redaksi indonesia.com. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90. Sampai jumpa di video selanjutnya.